Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Ilham Sang Juara Yang ngomong juara yang mendengarkan tentunya lebih-lebih-lebih juara Oke pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tentang beberapa materi Terutama banyak yang tanya kepada saya Kak ini gimana caranya saya biar gak gemeter ketika ngomong di hadapan banyak orang Bagaimana caranya biar saya nggak nervous ketika ngomong di hadapan banyak orang Biar nggak saya jantungan ketika berbicara di dalam forum yang begitu formal maupun informal ya kan Bagaimana caranya ini kak Bagaimana caranya Oke saya jawab karena mungkin saya nggak bisa jawab satu persatu atau membalas komen jadi saya kasih jawaban di video ini semoga bermanfaat isi mak sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe channel ini biar makin berkembang di waktu-waktu yang akan datang Oke jadi poin yang pertama ketika mungkin ada tiga poin nanti ya tiga poin yang akan saya sharekan biar gak terlalu panjang nanti nanti ada video-video selanjutnya poin yang pertama biar kita nggak gemeter biar kita nggak jantungan atau nervous yang pertama adalah saya menekankan kepada anda semuanya atau kita ya kan untuk selalu terus bersyukur kenapa bersyukur karena bersyukur itu bener-bener luar biasa kita terus mengucapkan Alhamdulillah kita mengucapkan Alhamdulillah kita mengucapkan Alhamdulillah terus-menerus jadi ketika kita mau ngomong entah itu presentasi biar nggak gemeter Oke ucapkan terima kasih Allah udah diberi kesempatan untuk mau ngomong dari banyak orang banyak loh di luar sana itu yang kepingin ngomong tapi belum punya panggung kepingin presentasi di dalam ruangan kelas tapi belum mampu untuk masuk ke kuliahan karena terhambat dana dan sebagainya jadi Anda itu harus bersyukur Anda itu harus bersyukur untuk memaksimalkan panggung yang ada sama aja ketika Anda punya kuota punya wifi punya HP sharing kayak gini dengan panggung media sosial ya bersyukur Alhamdulillah kita Anda semua atau saya masih diberi kesempatan untuk punya HP ini pakai HP masih bisa kesempatan untuk mengakses media masa banyak loh di luar sana yang belum mampu punya HP belum mampu mengakses dunia media sosial dan sebagainya sampai mungkin bersyukur banyak bersyukur luas banget bersyukur Allah sudah memberikan mulut ini bisa memberikan senyuman manja ini diberikan otak diberikan hati kalau semua otak hati dan mulut tidak sinkron enggak bakal keluar kata demi kata untuk memberikan sebuah motivasi yang luar biasa kayak ini jadi yang pertama biar kita enggak gemetar tetap Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur bersyukur banget itu yang bakal menjadi semangat Anda makin menggep-gepuh dan enggak kufurnikmat dan enggak menciasiakan dan bakal menspesialkan panggung yang sudah Anda punya jadi gemetar-gemetar tadi bakal musnah bakal hilang ketika Anda sudah bersyukur ya Allah terima kasih Allah sudah diberi panggung ya Allah terima kasih tepikan kesehatan ya Allah udah diberi percaya diri kayak gini saya enggak bakal menciasiakan saya janji enggak bakal gemetar saya enggak bakal apa lemah lu yu di panggung atau formnya sudah anda punya oke poin satu bersyukur bersyukurlah bersyukur bersyukur banget yang poin kedua adalah tersenyum oke tersenyum itu penting banget Oke saya kasih cedah waktu tersenyum oke yang lama ya senyumnya ya yang semuanya mungkin-mungkin saya enggak terlalu keren senyumnya oke senyumnya gak terlalu keren yang jelas mungkin teman-teman senyumnya keren banget yang jelas dalam sebuah senyum saya masih punya keyakinan bahwa senyum adalah bentuk komunikasi yang luar biasa senyum adalah bentuk sesuatu yang sangat luar biasa jadi senyum adalah untuk meredam kegalauan meredam rasa takut dalam forum itu mampu meredam jadi ketika kita kalau gemeter mau ngomong ya senyum dulu banyak disenyum sambil mengeluarkan energi positif kita berpikir positif dan yakin apa yang akan kita sampaikan pada hari ini atau panggung nanti bener-bener mampu tersampaikan dengan maksimal oke terus asa terus tentang senyum ini karena bermanfaat banget bermanfaatnya apa ketika anda menjadi pembicara profesional dan pembicara yang bener-bener sudah banyak yang kenal jadi senyum ini jadi senyumnya khas ketika anda banyak mungkin fans anda yang minta tanda tangan atau foto selfie jadi senyuman aja ini yang bakal anda keluarkan semakin sering kita senyum bakal menemukan senyuman senyuman terkasat dan mampu meredam rasa takut atau rasa kementara untuk berbicara dengan banyak orang oke poinnya tiga adalah kita mengapresiasi oke mengapresiasi kepada siapapun itu terutama diri kita dan orang yang ada di sekitar kita apresiasilah mereka apresiasikanlah mereka dan ucapkan keberkasi kepada mereka karena dengan itulah kita bakal menyatukan hati antara kita dengan apa atau siapa yang mendengarkan kita ketika hati sudah klop itu bakal luar biasa efeknya apa yang kita sampaikan bakal mengena jadi banyak orang yang respect wah ini kayaknya pembicaranya atau presentatornya atau komunikatornya motivator atau trainer apapun itu bakal respect wah ternyata menghargai banget orang yang diajak ngobrol jadi mengucapkan terima kasih banyak oke itu ya semoga bermanfaat 3 poin tadi tentang cara untuk biar gak gemeter yang jelas selain 3 tadi yang poin utama adalah tentang materi apa yang akan ada sampaikan unik apa enggak ya kan keren apa enggak punya kelebihan yang luar biasa apa enggak jadi selain itu juga ketika di teknisnya berada di panggung terkadang orang kan punya punya grogi tadi jadi meskipun materinya udah siap bahannya udah sangat-sangat ready udah siap tampil tapi ketika berada di panggung mau selangkah dua langkah mau ke panggung itu redegnya luar biasa apa namanya gemeternya luar biasa jantungannya luar biasa dan itu enggak hanya berlaku buat anda yang masih baru pemula atau sudah expert di bidangnya saya dan para motivator dan pembicara hipot yang lainnya juga pasti merasakan hal itu dalam event apapun panggung apapun pasti semua orang pembicara pasti merasakan gemetak tapi poinnya adalah mungkin levelnya berbeda dengan level-level yang mungkin baru memulai karena soal jam terbang itu bener-bener sangat-sangat mempengaruhi kita jadi cepat hilang groginya ketika kita sudah terbiasa Oke jadi saran saya adalah tiga poin tadi silakan dimanfaatkan benar-benar bersyukur yang pertama terus yang kedua tadi tentang bagaimana anda untuk terus tersenyum tersenyum manja manja biar enggak terlalu grogi terus yang ketiga adalah mengapresiasi siapapun yang ada di sekitar kita dan itu Insya Allah lebih cepat kita adem hati kita pikiran kita adem hati kita adem mulut kita untuk menyampaikan materi yang sudah ready tapi bener-bener siap untuk dikelontorkan Oke kepada para audience yang siap jadi itu aja mungkin materi tentang public speaking terutama pada bagaimana biar kita enggak grogi semoga bermanfaat buat saya tentunya saya juga masih belajar buat anda semuanya juga bermanfaat Oke saya Ilham sang juara yang lagi-lagi ingin menyapa teman-teman ada di sini yang ngomong juara yang mendengarkan tentu juga lebih-lebih-lebih juara oke Terimakasih banyak bye-bye bye ya masih ada lagi oke jangan lupa di like comment sel dan subscribe channel YouTube ini semoga bermanfaat kalau ada apa-apa boleh tanya di kolom komentar ini atau di media sosial saya at ilham sang juara Oke ini berbeda pamit ya saya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati